Mafia alat kesehatan jadi sorotan di tengah pandemi. Praktek mafia menjadikan kita bangsa pengimpor tanpa pernah berupaya mandiri. Krisis alat kesehatan, kalah pandemi, kini dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi diri. Kemampuan sudah dimiliki saatnya beralih pada produksi dalam negeri. Lantas bagaimana sepak terjang mafia impor alat kesehatan? Inilah satu meja deforum mafia di tengah pandemi. Bangsa ini masih terus berjuang mengendalikan pandemi COVID-19. Petugas kesehatan di garda terdepan kadang-kadang menjerit karena kurangnya alat pelindung diri. Tapi pada saat yang bersamaan, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada mafia dibalik importir alat-alat kesehatan tersebut. Itulah tema diskusi satu meja deforum. Mafia di tengah pandemi dengan sejumlah narasumber ada Bung Arya Sinulingga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam Bung Arya Sinulingga. Selamat malam Mas. Kemudian ada Mas Aryo Bimo, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Malam Mas Bimo. Selamat malam Pak Budi. Dan yang ketiga adalah ada Bung Randi Hendarto Teguh, Sekjen Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia. Selamat malam Bung Randi. Selamat malam Pak Budi Man. Sebelum saya memulai diskusi, saya bacakan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir di 16 April 2020. Erick mengatakan, kita yang harus peduli antarbangsa kita. Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus. Akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi oleh mafia-mafia, trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan soal itu. Setelah Erick Thohir mengungkapkan, kemudian ada juga yang menarik disambut oleh mantran Menteri Kelautan Suci Pujastuti melalui Twitter. Suci mengatakan bahwa pemerintah Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor. Kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga perindustrian. Jadikan kedirektoratan di Deplu. Semua akan lebih mudah dan murah. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Itu adalah Twitter dari Suci Pujastuti. Saya akan mulai disuisi kepada Bung Arya Sinulingga. Sebetulnya siapa yang dimaksud mafia oleh Pak Erick Thohir, Bung Arya? Ya ini bisa kita review aja ke belakang. Sebenarnya ketika Pak Erick itu mulai jadi Menteri dan beliau melihat bahwa ternyata ada satu hal yang memang sangat penting ke depan, ke depan kita. Yaitu masalah health security. Jadi tidak hanya masalah food security, energy security, kita ada health security. Setelah dilihat, ternyata masalah kesehatan ini kita sangat tergantung pada asing. Ada sekitar 90% lebih impor kita untuk kesehatan. 90% lebih untuk obat-obatan maupun bahan baku. Dan setelah itu beliau langsung membuat, berinisiatif membuat yang namanya sebuah subholding farmasi. Ada biofarma fokus untuk perobatan-obatan. Kemudian ada indofarma khusus untuk alat kesehatan. Kemudian juga kimia farma khusus untuk trading komersial di publiknya. Nah, tapi ternyata ini belum lama beliau buat subholding ini. Sekitar awal-awal bulan 2020. Tiba-tiba kita kena corona. Dan ini ternyata pandemi yang mendunia gitu. Dan kebutuhan akan alat kesehatan dan obat-obatan ini terbukti kita sangat rentan. Langsung diuji, terbukti apa? Pertama, misalnya APD yang sangat rame dibicara oleh masyarakat dan publik gitu. APD kita punya pabrik tekstil di Indonesia. Semua orang bikin pabrik tekstil di Indonesia. Pabrik APD di Indonesia. Tapi bahan bakunya itu adalah dari luar negeri. Sehingga terlihat bahwa bangsa kita ini, pabrik kita, ini hanya sebagai tukang jahit. Jadi kalau seperti ini saya bikin batik, saya bawa bahan batiknya, saya bayar tukang jahitnya. Tapi bukan dimiliki oleh tukang jahitnya, tapi dimiliki oleh saya gitu. Nah, ini juga terjadi. Dan jangan herat APD kita yang kita impor dari luar itu metinya me Indonesia. Oke, Bung Arya Sinulingga. Jadi siapa yang disebut dengan mafia oleh Pak Erick Thohir itu? Jadi gini, ini yang dilihat Pak Erick ya. Ini juga banyak masukan dari banyak pihak. Kenapa sih sampai kita impor terus? Ternyata trading. Oke. Kembali trading. Trading. Dan ini ternyata tidak hanya di ini ya. Jadi ini tidak hanya di kesehatan. Sebelumnya di NR juga begitu. Kita lebih suka beli bensin BBM dari luar negeri gitu. Oke. Nah, ini yang dilihat polanya mirip ini. Apakah Pak Erick Thohir sudah mengetahui siapa mafia-mafia itu? Ini kita sih nggak bicara spesifik ya. Kita nggak bicara spesifik, tapi kerasa gitu. Kerasa oleh kita, Pak Erick ketika masuk di Menteri BBM, beliau merasakan juga bahwa ini memang ada gitu pihak-pihak ini. Apakah yang dimaksud dengan mafia-mafia itu adalah para trader atau para broker-broker itu? Ya, ini ternyata tidak hanya di dalam negeri ya. Ada menyangkut ke globalnya gitu. Ketika kita mencari bahan-bahan. Bahan-bahan baku, bahwa mencari APD, mencari alat LED PCR. Kita mau mencari itu. Semua susah banget gitu loh. Artinya ada broker lokal, ada broker global gitu? Bung Arya Sinulingga ada broker nasional, ada broker global gitu? Ya, kerasa seperti itu. Jadi, ini seperti gabungan antara trader global dan lokalnya nyambung gitu. Pernyataan Pak Erick Thoyer kan sangat serius ya, bahwa ada mafia yang harus diberantas gitu. Sudah diketahui secara persis siapa pemain-pemain yang memang memanfaatkan krisis ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Seperti yang kita katakan selalu Pak Erick, bahwa ini kita kerasa, tapi soal siapa pemainnya kita belum kesana ya, belum kesana arahnya. Tapi kami melihat bahwa ini hanya bisa dilawan lewat produk lokalnya yang kita lakukan gitu, yang kita perbanyak gitu. Jadi, sebetulnya semangat dari pernyataan Pak Erick Thoyer adalah memang mau membangkitkan sentimen produksi dalam negeri? Atau memang ingin membabat para mafia-mafia yang selama ini mendapatkan keuntungan dari krisis COVID-19 ini? Keduanya, jadi keduanya. Ini seperti saya kasih contoh, kemarin ya, ketika kita kesulitan yang namanya apa tuh, untuk nafas itu ya. Ventilator. Ventilator. Ternyata ITB, UI, FDM itu di sebaliknya, dalam tempo sebulan sudah bisa bikin ventilator loh, sebulan. Tapi selama ini kita impor terus. Artinya kita punya kemampuan untuk produksi lokal, tapi ternyata kita lebih suka untuk trading gitu. Lebih suka cari keuntungan, lebih trading gitu. Nah, jadi keduanya ini. Jadi, satu sisi. Kita coba basmi mafia, tapi dengan cara bukan ini ya. Kita caralah dengan perbanyak produksi lokal kita gitu. Oke, baik. Oke, oke. Bung Arya, sebentar. Saya pindah ke Mas Aryo Bimo, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Mas Bimo, jadi apa yang dibaca dari statement Pak Erick Thoyer di tengah pandemi, kemudian muncul statement bahwa ada mafia dalam importi alat-alat kesehatan. Gimana Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR merespon pernyataan Menteri BUMN? Ya, kita baru terbelalak. Terbelalak? Mata kita sekarang ini dibuka ya. Bagaimana kedaulatan kesehatan kita sama sekali betul-betul kita tidak mampu menghadapi situasi yang abnormal kematamin. Masker saja, bahan baku kita impor. Vitamin C, bahan baku kita impor. Ventilator kita masih 100% produknya impor. Betul-betul bagaimana bahwa kita sebagai bangsa untuk mengurusi 260 juta rakyat Indonesia ini, alat-alat kesehatan yang serhana, apalagi yang APD ya. APD itu betul-betul bagaimana pelindung diri untuk para pekerja medis ini, kita kelabakan pada saat kita membutuhkan dalam jumlah tertentu. Nah, mengapa sampai demikian persoalannya? Ya, karena kita berprinsip kalau kita bisa impor mencukupi kebutuhan alat kesehatan kita, kenapa harus membuat? Kan dulu begitu. Kalau kita ngomong kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan pertahanan, kedaulatan kesehatan, semua akan pada tertawa. Seolah-olah kita membangun interdependensi, bagaimana sistem pasar global ini mampu dijadikan untuk lebih kita mendapatkan barang yang murah. Oke, Mas Bimo, jadi menurut Anda pernyataan Pak Erick Tohil soal adanya mafia, itu sebetulnya memang kenyataan yang memang ada di lapangan, menurut Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 6, atau memang apa sebenarnya dibalik pernyataan itu? Ya, kalau mafia itu kan mesti bagaimana antar suplai dan demand itu kan dibuat rentang dulu ya. Bagaimana harga itu liat tak terkendali, karena faktor suplainya yang tersendak itu dalam keadaan normal. Apakah memang... Nah, ini dalam keadaan abnormal. Ini kan memang keadaan kita suplai dan demanya tidak seimbang. Artinya bahwa Anda meyakini juga, Mas Bimo, Anda meyakini juga memang ada mafia dibalik impor di alat kesehatan itu? Oh iya. Iya. Ada yang menginginkan bahwa dengan impor itulah pemburu rente akan masuk untuk bisa menumpang dalam keberlangsungan bisnis dia. Kita harapkan para mafia itu sebenarnya kan investasi bikin pabrik di sini lah. Kalau dia sudah terlalu lama menikmati cara trading bermain alat kesehatan, ya kalau setiap tahunnya untuk mencukupi 260 juta nete Indonesia kan sudah cukup mendapatkan keuntungan. Ya bikin aja pabrik di sini kan. Kalau bikin pabrik di sini kan baru akan kelihatan. Intinya begini, mengapa kita ingin produksi? Salah satu untuk mengempur cara bermain mafia di trading ini adalah membangun sistem kedaulatan dengan memproduksi berbagai alat kesehatan nasional kita. Itu salah satu yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu mencari siapa sekarang ini ya untuk mencari siapa mafianya. Karena kebutuhan urjin yang sangat besar adalah ketersediaan alat kesehatan. Kenapa tidak harus dicari mafianya Bim? Kenapa mafianya tidak perlu dicari? Kan itu kan sebuah sebuah kejahatan. Diatasi saja, diatasi. Kalau kecekel ya sudah lah. Tepat sekarang ini persoalannya adalah makbalah virus ini harus diatasi penyebarannya. Misalnya penyebarannya masker ya. Soal masker ini mafia-mafia yang sudah numpuk barang keluarin aja lah. Kasih harga yang memang itu harga yang wajar. Kalau mau cari untung ya untungnya wajar. Jadi semua untuk ini kita bicara yang usir dan penting ya. Berikutnya kita bangun pembuatan masker nasional. Pembuatan ventilator nasional. Pembuatan vitamin C yang atas projek dalam negeri. Yang tentunya bahan bakunya tidak bisa hanya sektoral saja. Itu menyebabkan penerbangan perindustrian, menyebabkan kepentingan SDM, yang lainnya maksud saya. Saya setuju dari penyataan Pak Arya maupun Pak Erek. Mulai saat ini sebagai pintu masuk kita. Untuk membangkut kedaulatan kesehatan kita. Dengan membangun berbagai fasilitas alat kesehatan yang kita buat. Maupun obat-obatan yang harus kita miliki sebagai bangsa yang ngurusi 260 juta lain. Oke, oke. Mas Bimo, mas Bimo oke. Tidak menyandarkan pada pangan. Oke, jadi kita akan berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan kepada Mas Randi Hendrarto sebagai sekjen gabungan importi alat kesehatan dan laboratorium. Apakah memang gak keselap ini termasuk pihak dalam tanda petik yang memang dituding oleh Pak Erek sebagai mafia. Tapi jawabannya Bung Randi setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.